Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sama saya lagi di Davos Channel Nah disini saya akan menyiapkan terkait dengan packet tracer Yaitu packet tracer konfigurated IPv4 SES yang sekinar 1 Saya sudah download terkait dengan file PKA nya Mari kita lihat disini Check it out Oke disini ada terkait dengan tracing table Disini saya sudah memiliki topologinya Disini ada objektif juga Objektif ini ada password apply Part 24 yaitu password apply And verify and extension number ACL Part 2 configure apply and verify extended name Ini kita baca background nya Di background ini ada The employees need access to service provided by the server PC One only needs FTP While PC2 only needs web access Both computer need to be able to ping the server but not each other Begitu Seseorang memilihkan terkait dengan service dari provider Enter melalui PC1 Kita langsung masuk ke instruksi Di instruksi ini ada 24 seperti yang tadi Kita langsung ke step 1 Step 1 ini kita langsung Coba access list Masuk R1 Masuk ke SMI Enter Enable Enable Hikam Oke langsung masuk ke access list Kita tanya-tanya Ini ada Ini 99 Bukan IPX standard 100 sampai 99 IPX standard Kita coba disini 100 Tanya-tanya Oke The DNI permit Remark Oke kita coba disini Permit TCT CP Tanya-tanya Oke Ada disini Ini Kita coba Maka yang angka 172 22 34 64 64 Tanya-tanya Oke seperti ini Memangkan ada wildcard Nah wildcard nya Yaitu disini 0.0 0.31 Seperti-tanya Nah Ini Nah Ini Rupakan Ini Ada berapa Oke kita masuk ke sini Ini 100 CP Oke Langsung kita host Host 72 22 32 34 62 Oke Tanya-tanya Oke Kita Langsung IE key Tanya-tanya Oke IE key Oke Kita masuk ke FTP Oke Kita enter Oke sudah Langsung lagi Tapi kita hapus disini Masih yang sama Tapi ini diganti Ini jadi ACMP Oke sudah Kita Tambah Enter Nah Kita masuk disini Langsung ke Disini kita Ctrl Z Kita show access This is Oke kita enter Nah disini Yang pertama TCP Seperti-seperti Dengan memakan A key FTP Disini yang 20 Ini ACMP Seperti ini Oke Kita masuk ke Satu Supply Desial Kita config term lagi Enter Kita masuk ke interface Geobit ethernet Zero Slash Zero Enter Masuk IP Setup Status In Status In Enter Oke sudah Kita melaksananya verify Ini kita close Masuk uj1 Addition kita masuk ke desktop Kita masuk ke point form Lalu kita masuk ke point B Yang pertama yaitu GP 72 22 32 34 62 Kita enter Nah username nya yaitu ada Cisco Kita enter Paksudnya juga Cisco Kita enter Nah Ini ada FTP Log Again Passive mode on Oke langsung kita masuk ke point C Create Oke sudah selesai seperti itu Oke kita masuk ke part 2 Part 2 ini sama seperti Yang kita laksanakan di part pertama Cuma yang bedanya adalah Part pertama kita melaksanakan di Standard number Nah disini kita melaksanakan di Extended number Kita masuk ke R1 juga Ini close Kita ctrl Z Oke Masuk ke Confident Untuk melaksanakan pertama kali di Part 2 ini Oke setelah ini kita Api Test Is Sentence Oke Setelah ini kita masuk ke sana Extended Extended Http Http Plus Only AP Access This Http Only 8 Enter Oke sudah Permit TCP TCP 72 22 22 34 26 Oke Anda perlu Wirecard 172 22 34 Oke WD card nya kita masuk ke point B Nah WD card nya ini TCP 10 Ternyata nanti 0 0 0 0 Plus 13 Like 0 ok 0 0 0 0 0 0 E key, B, W, W. Oke, selanjutnya kita masuk ke sana, nama, terganti, isi pin jadi HCMP. Permit HCMP 02, 02, 04, 96, 0, 0, 0, oke, sama, stender, stender, kita ctrl Z, execute, langsung masuk ke show, stender. Nah, pertama, yang disini, permit ICMP, 20min ICMP, sama ini juga, kita masuk ke step 2, kita melaksanakan interface, debit, kita konfirm dulu, oke, kita masuk ke interface, debit ethernet, 0, 1, enter, kita masuk ke IP, Sysgroup, HTTP, S1 only, in, IP, Sysgroup, HTTP only, in, enter, oke, udah, selesai, terkait dari ini, Tarangkan ping, pi situ, Di situ, kita masuk ke laptop, Kita masuk ke ping di server, Ping, Oke, ping, Di 12, 22, 24, Oke, Udah bisa semua, Jadi, saya berhasil, oke berhasil dan combination kita sudah 100% kita berhasil melaksanakan configure extended ACLS scenario dan dari presentasi saya terima kasih telah menonton di video saya jangan lupa subscribe, like and share video saya selanjutnya jangan lupa video saya selanjutnya dan tunggu lonceng berbunyi untuk saya mengupload video-video saya terbaru salam dari saya, Jika Kusian sampai jumpa di Jika Kusian berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye